so what's up guys this is mfw dan di video ini gue mau ngasih tau cara record screen di hp android kalian dengan sistem audio atau internal audio so stay tune guys oke disini gue mau kasih tau kalau sistem audio dan internal audio itu kita harus sudah di root HP Androidnya kalau nggak di root jadi nggak bisa ngerecord internal audionya jadi gue saranin di root dulu kalau emang mau ngerecord internal audio dan untuk aplikasinya gue pakai aplikasi ini SCR Pro 2 ini tampilannya kita setting nah ini dia settingannya resolusinya image image transformation disini lu juga bisa ngatur timelapse kecepatan videonya terus nah ini seperti Google yang tadi lu bisa record audio internal audio internal atau sama micnya tapi dengan syarat harus di root HPnya jadi bisa dan lu bisa pakai facecam juga contohin yang ini kayak gini facecam ya lu bisa atur seberapa transparasinya dan lu bisa hide notification icon nya saat lu record bisa south touch nya juga nah disini lu bisa stop recording saat scrim di off screen dimatikan dan disini ada kita show advance disini ada pilihan option lagi bisa mengatur bit rate nya dan frame rate nya so ya jadi itu aja dari gua kalau kalian mau download aplikasinya gua tinggalin gua kasih link di description kalian bisa download disana dan oke peace out selamat menikmati